selamat menikmati 1 saset susu kental manis kemudian tambahkan dengan 60 ml santan instan bisa juga diganti dengan santan fresh tetapi harus yang kental ya lalu tambahkan 3 putih telur kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir ini manisnya bisa disesuaikan bila kalian suka dengan manis bisa ditambahkan lagi ini manisnya saya agak kurang manis ya karena saya tidak terlalu suka manis tambahkan 1,5 cup air bersih larutkan 2 sendok makan tepung tapioca dengan sedikit air kita aduk hingga rata dicairkan dulu masukkan arutan tepung tapioca tadi ke dalam bahan-bahan yang sudah kita siapkan kemudian aduk rata tambahkan juga 1 sendok teh vanili kalian bisa pakai vanili yang bubuk disini saya pakai vanili cair kemudian kita teteskan 6 tetes perwarna kuning aduk semua bahan hingga rata nyalakan api kompel dengan api yang paling kecil saja kemudian siapkan wadah untuk memasak dan juga siapkan saringan kita saring adonan yang sudah kita siapkan tadi kenapa harus disaring supaya nanti hasil selai kaya ekonomis kita tidak berkumpal-kumpal dan jadinya lembut masak adonan dengan terus diaduk supaya tidak gosong nanti bagian bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus masak hingga mendiam adonannya meletup-letup seperti ini berarti tandanya sudah jadi kalau adonannya kurang kental kalian bisa tambahkan lagi larutan tepung tapioca 1 sendok makan agar dia lebih kental nah ini hasil selai kaya ekonomis kita terima kasih sudah menyaksikan video aku jangan lupa untuk subscribe like dan share di notifikasi juga supaya kalian bisa dapat resep dari aku selanjutnya ya terima kasih bye bye selamat menikmati